Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua basuh muka. Jadi niat basuh muka ni bersamaan. Niat tu ketika basuh muka. Membasuh muka jikalau dua muka atau tiga atau lebih sekalipun. Katalah satu-satunya ada tiga muka dia. Dan satu muka mengadap ke utarun. Dan satu muka mengadap ke timur. Satu muka mengadap ke barat. Tiga muka dia. Ataupun empat muka dia. Oh, belakang paling apa belakang. Jadi keempat-empat muka wajib di basuh. Dan ada juga muka mana. Apa yang dikatakan dunia ni? Kita tak jauh pun. Aku atas di Afrika ni. Maka. Maka hak bujur. Maka hak. Hak ni sempadan. Hak-hak mana sempadan. Maka hak bujur muka itu. Antara tempat tumbuh. Rambut kepala ia beradab. Mana? Daripada bujur. Bujur ni atas ke bawah. Dia panggil bujur. Dari atas ke bawah. Dia panggil membujur. Membujur. Dia kata hak bujur. Maksudnya dari atas ke bawah. Sempadan mukanya. Antara tempat tumbuh. Rambut kepala ia beradab. Tepat rambut. Maksudnya kalau dahi dia terluas. Terluas lah. Tepat rambut dia orang tumbuh. Di mana tempat rambut tumbuh? Itulah sempadan antara muka dengan kepala. Jadi kena basuh. Sampai kepada tempat rambut itu mula-mula tumbuh. Di dahi. Mana kalau dahi dia sempit, sempit. Tahu kau. Atau orang dahi sempit. Rambut dia. Dahi dia sempit. Atas itu orang muka saja lah. Maka muka itu dalam berpelan. Daripada bujurnya. Daripada pihak atas. Bermula daripada tempat tumbuh rambut. Jadi kalau secara rambut itu bukan muka lah. Muka itu dibuat pada rambut itu. Dari tempat yang tak tumbuh rambut. Itulah muka. Tempat tumbuh rambut itu bukan muka. Itu dari atas lah. Kemudian turun ke bawah. Turun ke bawah. Dan kesudahannya bujur muka. Kesudahan bujur muka. Mana atas ke bawah? Di bawah dagu. Bawah sapa, bawah dagu. Itu daripada bujur. Dan di bawah rahang. Rahang, rahang, rahang. Di bawah rahang dan di bawah rahang. Bawah dagu, bawah rahang. Itu dari sudut bawah. Atas bermula tempat mula-mula tumbuh rambut. Turun ke bawah sampai ke dagu. Sampai ke rahang. Rahang gigi lah. Kalau panggil tulah kek. Dan hak lentang. Lentang ini kanan ke kiri. Kiri ke kanan. Dia panggil lentang. Antara dua telingonya. Hah. Dua telingonya. Nah, dua telingonya. Telingonya itu tangasuk. Antara. Telingonya tangasuk. Bawah sapa bukong. Antara telingonya itu ngasuk. Antara telingonya itu. Antara dua telingonya. Ah, telingonya itu. Lah, ini telingonya itu. Nah, telingonya itu telingonya itu. Nah, dan pelipis itu. Daripada muka jua. Nah, kalau dia pelipis. Pelipis ini dekat dengan telingonya. Nah, dikasih bulu-bulu ini. Dekat Allah panggil apa ini. Tengah orang latar dia panggil kecicok. Rambut dia di pipi ini. Nah, itu asal dia muka lagi tuh. Nah, dia panggil pelipis. Nah, pelipis. Nah, pelipis. Nah, pelipis di pipi ini. Nah, pelipis. Nah, di muka lagi. Ini pada tumbuh rambut segini. Nah, di muka. Nah, sama telingonya-telingonya. Nah, itu pelipis. Haa, muka lagi. Bahaya kalau ada. Nah, ini masih baik. Kuluh di pipi. Haa, dia. Dan wajib membasuk segala kulit muka yang soir. Haa, yang jelas. Dan rambutnya nyamuka. Haa, apa maksud rambut? Bulunya. Dia muka. Haa, di muka itu panggil bulu lah. Panggil rambut pun budi. Rambutnya tak padau. Haa, muletnya panggil bulu. Haa, bulu yang tubuh di kawasan muka. Haa, dia panggil rambut. Sama ada keluarnya-nya rambut. Mana bulu itu? Daripada hak muka. Atau tiada-tiada keluar. Mapa maksud luar? Maksudnya, sama ada keluarnya. Yang ini sama ada panjangnya-nya bulu. Rambut itu. Daripada hak muka atau pun tiada. Kita kata adalah bulu di muka itu panjang. Kalau ditarik betul-betul melepasi kepala. Kalau tungguh melepasi dagu panjang. Panjang pun kena basuh juga. Pasal tempat tumbuhnya di muka. Walaupun ekornya panjang sampai ke dadu. Kena basuh habis bulu. Haa, pasal tempat tumbuhnya tunjanya di muka. Bulu itu panjang, macam tali kaming. Banyak hubung. Kenapa basuh juga? Pasal bulu itu tumbuh di muka. Haa, walaupun pasihat muka. Pasal umbi dia tunjanya asasnya di muka. Dan rumahnya. Haa, rumahnya hanya muka. Maksudnya, dia bulu romu. Haa, bulu romu. Bulu romu lah. Bulu romu lah. Bulu muka. Bulu lalu-lalu. Haa, yang aneh-aneh itu sebagai panggil romu. Haa, kalau yang panjang baru panggil jangguk. Haa. Dan bulu mata. Haa, bulu mata. Bulu muka asyik kok. Maknanya, masa kita masuk muka, kena bosok-bosok lah mata tu. Masa berdih sikit pun sobar lah lah. Haa, masuk air ni mata berdih. Tak apa. Haa, kena basuh bulu. Bulu mata tu, kena bosok-bosok. Jangan dia pejal. Haa, jangan dia pejal. Dia tak basuh bulu. Bulu tu angkatan saya. Jangan kelopoknya, kelopok mata. Kelopok mata. Kelopok kita dikeli-keli. Kena basuh. Halwa lah. Habdah lah. Tak ada basuh halwa. Haa. Takut kita masuk muka, kita pejal. Bila pejal, dia rapat. Tak masuk air. Tak boleh. Masa-masa muka tu jelek kok jarang-jarang. Dia rata air. Jangan keningnya. Bulu kening. Haa, bulu kening pun. Wajib juga na. La, kena, na, kena basuh. Dan kumis dan misan. Haa, tulad. Tuh, kumis dan misan. Nah, oleh jenisnya ada panggil kumis, dah. Haa, kita panggil misan. Haa, na basuh lahko. Dia yang merah daripada bibir, jadi bibir mulut. Haa. Mana merah? Tempat kita sepak lepakar gencu. Merah. Haa, tu. Haa, aku pat, say. Bulu kita. Haa, tu, bibir mulut. Hadat da lah. Aan-at haji bahasya. Habat god da lah bibir. Yini, bibir ahli. Bulu anapun. Eloi jantan kita kapo. Haa, tu bibir ya. Haa, bibir mulut. Ikin kamu. Oh la. Haa, iisi ya. Haa, tu. Pent loti kami. mulut pun kena hantar air kok haaa kena hantar ke air kan jangit du haaa tu jangit du rapak sangat kan buka sikit kena hantar air haaa kau sayang bingung jai rambut yang stadi tudung jikalau tebal stadi puuuu rambut yang stadi tudung stadi tudung stadi tudung dengan jikalau tebal mana rambut ni bulu bulu yang tumbuh di kawasan pipi yang macam tali tudung haaa stadi baca seperti macam tali lah panjang haaa tali tudung mainannya tak kira lah apa jenis bulu tiap-tiap bulu yang tumbuh di muka wajib sampai air walaupun bulu tu tebal kajawahi nah hata wajib sampai air kalau tebal janggup dan tali tudung sahaja ni tali tudung haaa ni tali tudung haaa ni yang biasa kan di kawasan Melayu ni jangan pakai sain mana ni dia tak kodoh ni kodoh pimpin macam tarin apa haaa tebal tu dia dimaaf air tak sampai di bawah pun tak apa sebab memang semula jadi dia bulu tu ada janggup pun memang lemrah lelaki ni ada tali tudung dan ada janggup walaupun tebal daripun basuh ke luar tak rata bawah bulu pun tak apa tapi yang lain daripada janggup lain daripada tali tudung yang tebal ni haaa kena basuh haaa mana-mana bulu walaupun tebal pun kena sampai tu haaa haaa dia kecuali janggup dengan ni tali tudung ni setengah orang panggil jebang haaa setengah orang dia panggil jambang haaa jambang lah bulu pipi tu oh lepak jambang je eh bulu bulu pipi haaa bukan semua bulu tu yang lain haaa hal lain pada tu tak boleh nak rata ni dan 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 janggup oh janggup haaa dan tali tudung keduanya yang janggup tak jawab ni tali tudung haaa apa ni tali tudung keduanya yang keduanya yang mana janggup dan tali tudung ni jika jarang haaa kalau janggup wajib orang laki janggup dia jarang wajib kena masuk air celah bulu janggup kalau kalau tali tudung pipi tu jambang dia tu jarang wajib kena sampai air ni celah celah bulu kalau lebak tau wajib haaa ni tak rasa jarang jadi nak tahu jarang atau tidak tu bagaimana caranya iaitu iaitu jarang mana dikira jarang yang kelihatan kulitnya nah kulit muka kulit muka mana kulit di bawah janggup atau di bawah tali tudung kelihatan nak nampak bila nampak tu tetap kalau berkata-kata tetap kalau bercakap haa ini kita nak tahu janggup kita ni tebak atau tidak kita tanya orang lah haa kita tanya kawan-kawan dia setelah masa saya cakap dengan awak-awak nampak pekulit di celos-celos janggup saya haa dah dia kata nampak putih-putih haa jarang lah alamatnya haa dia kata tak nampak langsung haa tebal lah alamatnya jadi kalau tebal tak wagi air sampai ke bawah kalau jarang wagi air sampai ke celos-celos di bawah haa jadi nak ukurannya tanya orang kan orang mana kenapa tu orang depeh ni depeh tu sejauh mana sejauh kebiasaan orang yang cakap dia jauh kalau dia dekat haa dia dekat sangat lah haa dia kata hilang macam orang nak minta dia macam orang orang cakap ni orang Belanda dia kata haa jauh jauh haa kena dia dekat dekat sangat lah tau haa tu haa bertepuh muka haa macam biasa haa dia tanya kawai haa nampak nampak tau kulit kulit muka saya kulit dagu saya di celos-celos haa nampak celos-celos haa tapi jarang haa bila jarang wajib dia nampak ia air dan dan mika lagi wajib membasuh dan mika lagi wajib membasuh lebih sedikit daripada hak muka anak untuk sempurna kita basuh muka basuh tu biar kelajok ke atas haa biar kelajok basuh biar kelajok ke atas kalau bawah biar kelajok sampai ke bawah haa biar kelajok nah lebih dan kedua tangan kaki tangan dan kaki maknanya bila kita basuh tangan biar lebih pada situ basuh kaki biar lebih pada buku lali haa gitu biar lebih haa supaya dijamin rasuh air jangan membasuh mana wajib membasuh suatu suku mana sebagian yang ada di dalam haknya hak muka hak muka maknanya apa benda yang ada basuh muka wajib membasuh laku haa suatu suku selat mana suku-suku yang ada dalam hak muka haa haa di sini kau banyak kau kena basuh ada jawa kau kena basuh ada ketua kau kena basuh ada risau kau ada ketubuhan haa gantian ada teh lalak kau teh lalak kau teh lalak ijau badu lalak ta ijau kau haa ya ada kau semuka nah haa kau nada dia jen dia 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 mambasuh lackah kedua hindi masyau vajib wajib mambasuh kilopok masyau kilopok kilopok masyau wajib vajib masyau nah kilopok Mana, masa kita masuk kelompok mata itu kita berjaya, tak berjaya air pergi tak pun. Dengan berjaya kuat-kuat, jadi tak rasa air di kelompok mata dulu. Kelompok mata pun kelompok mata belum luar, bukan kelompok mata belum dalam. Jadi berjaya masuk, tidak berjaya masuk. Dan, dan, dan maksudnya tidak wajib bahasa. Dan, dan, dan maksudnya tidak wajib bahasa. Bating janggup. Kalau kita ada janggup, diceloh-celoh janggup di bawah janggup. Dan, bating tali tudung, janggup mana? Ya, tali tudung ni jambang kapiti ni yang bagaimana? Haa, iaitu janggup dan tali tudung. Maknanya jambang kapiti ni bulu tu. Haa, yang tebal, maknanya lebat keduanya. Yang janggup dan tali tudung. Maknanya kita punya janggup tebal. Haa, mati janggup tak seh ni tebal ni. Haa, tak nampak. Haa, tebal seluruh. Tali tudung pula, jambang kapiti pun tebal. Haa, maknanya tidak wajib bahasa di bawah jambang. Haa, di bawah tali tudung, di bawah janggup. Memang ada basuh kat luar ni. Haa, sebasuh kat luar, okey lah. Walaupun lain tak masuk di bawah. Haa, dia kira tebal. Dia kata basuh tali tudung yang tebal kedua-duanya. Bila kata tak wajib ni. Tak wajib sampai air di bawah janggup yang tebal. Di bawah tali tudung yang tebal. Bila tak wajib tu? Jika adalah ia, ia janggup dan tali tudung. Atau jambang kapiti pun. Jika adalah ia, ia janggup. Daripada laki-laki. Jadi makhungnya apa? Makhungnya seandainya ada. Di kaleng yang muslimat kita yang berjanggup. Hamad kewajib ni sampai air ke bawah. Walaupun janggupnya lebak sekali. Haa. Haa. Kalau ada. Haa. Tak kira kan. Haa. Di kaleng yang muslimat. Di kaleng yang orang perempuan mau cipu, cipu, cipu. Haa. Mana-mana orang perempuan. Haa. Haa. Benar-benar. Haa. 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 Jadi kalau orang perempuan tak ada janggup. Sama ada jarang-jarang ataupun tebal. Wajib kena masuk air di celok janggup. Ada pun kita orang laki. Kalau janggup tebal tidak wajib sampai air ke bawah janggup. Kalau janggup dipis wajib. Orang perempuan ataupun khonsa ataupun kondang. Yang ada janggup ada tarik duduk tebal pun. Haa. Wajib kena sampai air. Ya. Pasal kok wajib kena sampai air di bawah janggup yang tebal. Haa. Pasal kok. Sebab kok. Sedangkan orang laki-laki. Kalau janggup yang tebal tidak wajib sampai air di bawah janggup. Kenapa orang laki-laki orang perempuan. Kalau tebal pun kena sampai juga. Haa. Sebab. Haa. Kalau janggup pada perempuan ini. Dia kira perkara yang nadir. Nadirum. Mana perkara yang jarang berlaku. Haa. Jangan ada mungkin. Haa. Kalau ada pun dikira tidak ada. Haa. Nadir. Kalimakdum. Perkara jarang berlaku. Seolah-olah tidak berlaku langsung. Haa. Kalau ada pun. Haa. Penak lah kalau gitu. Tak ada ya. Ya. Olah-olah janggup tebal. Tak wajib basuh. Haa. Orang perempuan janggup tebal. Wajib basuh. Tak hadir. Nah. Nak wajib hadir seneng saja. Amin pisah cukup janggup. Haa. Haa. Setelah perempuan. Tidak sunak. Terus janggup. Terus janggup. Kalau ada janggup. Sunak cukup. Hmm. Orang lelaki sunak simpan. Haa. Haa. Orang perempuan sunak. Kalau ada janggup. Sunak cukup. Haa. Tak cukup pun tak bergosok. Haa. 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 Jadi sunak bagi perempuan. Cukup janggup. Ataupun bulu pipi yang tebal. Sunak cukup. Haa. Haa. Ni tidak haranglah. Haa. 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 Lagi dengar dulu. Ya. Orang perempuan. Aja. Haa. 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 Dan minggu lagi, tiada wajib membaca, tak wajib. Kalau nak basuh juga tak, tak, tapi tidak wajib. Tidak wajib membaca kedua celah-celah kepala yang sulah. Tahu kepala yang sulah? Kepala yang sulah ini kepala yang botok. Sulah, sulah itu botok. Tapi dia tidak botok habis, dia botok ke sini. Dia botok tepi, tepi dia botok. Tengah itu masih rambut terojing. Tepi dia rindu, tengah itu masih ada wiskis. Dia paling pahala yang botok. Yang laki-laki, ini lini. Baik. Jadi kalau katalah kita laki, satu masa, rambut kita ini buku. Ada sikit di bawah, atas dulu lagi. Ada panggil pada sikit. Jadi semasa kita basuh muka, Adakah wajib dibasuh pada yang ini? Tadi dia kata, Wajib basuh muka itu sempatannya tempat tempat rambut. Sekarang ini rambut tak ada. Di mana sempatnya? Sumpatannya tidak asal. Ada kata, oh pernah basuh muka apa-apa pelakir, Dia rasa pun rambut, rambut, rambut botok. Rambut. Maksudnya kalau saya yang asal dulu. Walaupun setahun kita sebiji kepala, langsung tak ada rambut. Dia tak tahu semakin botok, semakin luah, muka, semakin botok, luah. Rambut. Gugur ini, orang yang kuat berpikir. Dia kuat memikir, rambut dia gugur. Kalau tak gugur, rambut dia ubah. Dia duduk. Dan semua jadis. Orang yang kuat berpikir. Bertengok orang yang ahli-ahli perlima. Ahli bersuarak negara. Uplu-plu arahkan. Bagaimana? Haa. Padaw, berbicu, suh, macam berbicu. Haa. Dia pergi sulam. Haa. Pasal dia bermikir hal-hal negara. Bagaimana dia sedar pun kasi panas dia bermikir kuat. Haa. Dia berpikir hakita, dia berpikir masa ada kuat-kuat. Lama, bapak tak apa-apa. Haa. Sebab itu, itu, buku-buak. Habis memang bapak tak apa-apa. Hampir. Pasal kuat, dia berpikir masa ada. Haa. Jadi. Mana kepala yang bontok, dia berpikir masa, masa muka-nya. Haa. Lama, nanti-nanti, ada ramukah perlaku ini. Keluar, rasa muka. Dah. Rasa muka-nya seperti yang dulu juga. Ketiga, membasuh dua tangan. Haa. Ruka yang tiga. Membasuh kedua tangan. Hingga kedua situ. Haa. Kalau ada siku. Bukan kalau orang tak ada siku. Tak pun anak-anak. Haa. Dia lain-lain. Kedua dia, tak ada siku. Betul. Tangannya dia. Tak boleh nak lipat. Tak boleh nak patah. Pasal. Tak ada siku. Kita boleh lipat di masa ada siku. Orang tak ada siku. Betul. Tak boleh nak bengkuk-bengkuk. Haa. Haa. Jadi kalau tak ada siku, mana dia sempat. Jadi bagi orang yang tak ada siku, Tak nak dia ukur dengan tangan orang bersiku. Haa. Kita juga ukur dengan tangan orang. Siku awak di mana? Di sini. Al-Quran di sini lah saya. Haa. Haa. Gitu. Jauhku. Haa. Haa. Contoh pada orang yang ada siku. Yang wajib membasuh barang yang ada di dalamnya. Yang dua tangan. Apa benda yang ada di tangan wajib kesemuanya dibasuh. Daripada romoh, bulu romoh. Oh tangannya yang bulu. Haa. Bulu romoh pun wajib dibasuh. Jikalau panjang sekalipun, walaupun lepak, walaupun panjang, Mawasih. Bulu romoh. Dan dagingnya bergumpal, jikalau besar sekalipun, Walaupun ada daging, ketulan, ketulan daging. Dan ada ketubuhan dalam bentuk risuh ke, ketua ke, bisul ke. Ketubuhan. Haa. Ketubuhan. 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 Ditubuh belak-belak. Ada itu buka muka. Ada itu buka di lengah. Haa. Ada satu orang itu, salah kapur ditubuh. Tidak tumbuh di lengah. Haa. Aduh. Haa. Tuk nyati apa itu. Aku lah pindah jika. Ketubuhan. Haa. Tubuhan. Bukannya. No. Tak ada Allah salah. Nak jadikan begitu. Haa. Ada orang tumbuh di cekuk. Tak. Haa. Kalau dia cekuk dia panggil dah. Haa. Buat seterok ke apa-apa. Benda tumbuh di tu dah. Haa. Ini tengok dirangk di gengan. Haa. Ini terik. Macam. Macam nampak tulang. Tidur. Macam tulang yang timbul lah. Haa. Wajib lah rasa. Ketulan-ketulan daging. Yang tumbuh lah. Di kawasan tangan. Mana-manalah kau semuka ke kaki ke. Kau saya wajib basuh. Anggota wuduk. Maka wajib dibasuh. Apa saja yang tertumbuh akan. Dan. Haa. Dan minggu lagi wajib membasuh segala celah-celahnya. Celah dua tanya. Celah-celah jang. Haa. Celah-celah jang. Haa. Celah-celah jang. Ini saya rasa air. Yang tepat. Menyapu sedikit daripada kulit kepala. Atau selai rambut. Yang pada hak. Hak mana rambut tu. Berada di dalam kawasan kepala. Haa. Atau. Setengahnya. Setengah rambut. Rambut yang selai itu. Disapunya separuh saja. Tidak sampai selai rambut pun. Memadai. Dikira beres lah. Haa. Tapi sapulah lagi lebih lah. Maknanya paling miniman. Selai rambut pun dikira soh. Haa. Setengah rambut pun. Selai rambut. Setengah pulak tu. Haa. Dikira. Dikira memadai. Dikira. Tapi syaratnya. Rambut yang dia sapu itu. Rambut yang berada di dalam kawasan kepala. Maknanya apa? Maknanya mana-mana orang perempuan. Muslimat ke. Mocik-mocik ke. Bila rambut dia panjang. Bila rambut dia panjang. Tidak. Tidak ada sanggup rambut. Amin uduk. Jangan sekali-kali disapu di atas sanggup. Haa. Dibimbangi. Takut sanggup itu panjang. Sekiranya sanggup dibuka. Hujur sanggup yang kita sapu itu. Tidak membetul di kepala. Membetul di belakang. Dan kok. Tidak jadi. Haa. Dia kena rambut yang sama betul dengan kepala. Haa. Jadi sebabnya jangan sapu di atas sanggup. Haa. Kalau sanggup itu pendek takpulah. Bila dibuka. Tapi rambut pendek mana boleh disanggup. Haa. Bila. Jadi hati-hati lah. Ini rambut yang sama betul dengan kepala. Yang yang lebih. Itu rambut yang pada hak kepala. Dia memadai agam sapu itu. Dengan basuh. Haa. Basuh. Memadai sapu itu. Dia basuh. Dia tak tahu. Dia ambil basuh. Dia tak. Dia tak benar basuh. Kain basuh. Takut tangan yang basuh. Dia letak di atas rambut. Tak bosuh. Tak sapu. Kira memadai. Haa. Bila basuh. Dia jadilah. Walaupun tak dibosuh. Tak disapu. Haa. Memadai basuh dengan basuh. Tangan yang basuh. Dia letak di atas rambut. Atau dengan mengantarkan tangan yang basuh. Yang basuh atas kepala. Jikalau daripada kayu yang dibasuh sekalipun. Boleh juga. Mana? Waktu sapuh kepala. Tidak disapuhnya. Dengan tapak tangan. Lalu dia ambil sendok. Atau dia ambil sudu. Dibasuhkan sendok. Lalu sendoknya digosok-gosok. Dia tak terpandang. Beres. Tak ada apa-apa. Tidak. Haa. Dia tak kosuh. Kenapa tangan? Haa. Dia ambil sendok nasi. Dia basuh-senok. Dia basuh-gosuh. Tak ada apa-apa. Nah. Haa. Boleh. Jadi dia kata. Walau jikalau. Haa. Daripada kayu-kayu. Kayu. Dia ambil pasang kayu. Dia basuh. Bapak. Lepas-bapak yang basuh itu. Dia gosok-gosok. Haa. Okelah juga. Boleh juga. Ataupun kain yang basuh. Haa. Dia tidak sapuh kepala dengan tangan. Cuma dia ambil kain tuanlah yang basuh. Lalu kain basuh itu dilap di atas kepala. Okeylah juga. Kira memadati juga. Haa. Dia tidak buat dengan tangan. Gosok dengan tangan. Dia gosok dengan kayu ke. Haa. Dengan kain tuanlah ke. Tuanlah yang basuh. Kayu yang basuh. Bung. Soh. Tak ada apa-apa. Haa. Terbaik. Kalimu. Membasuh kedua kaki. Hingga mata kaki. Ada mata apa kaki? Nah. Haa. Pernah dengar mata kaki ada mata? Kaki ada mata. Oh. Ini apa? Panggil dan saksa. Jadi mata kaki itu. Ia. Tulai yang timbul. Haa. Tulai yang timbul di kaki itu. Di belakang kaki ada dua tulai yang timbul di belakang kanan. Belakang kiri. Sebelah kaki itu ada dua tulai timbul. Nah. Tulai yang timbul di belakang kanan. Belakang kiri itu. Ia itu diibarat seperti mata kaki. Haa. Haa. Dulu-dulu dia panggil mata kaki. Ada yang panggil buku lali. Haa. Boleh juga panggil ya. Soh lah. Pokoknya tulai itu wajib ini dimaksud. Haa. Haa. Bidangnya diketuk terasa lali. Haa. Ini dia. Makir. Haa. Haa. Ya dia juga awal dibawak. Haa. Haa. Walik ponoknya yang ketuk bengkai lali aja. Haa. 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 Lali kiri. Haa. 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 Buku lari itu pun wajib dibasuk. Wajib dibasuk. Dan wajib membasa sesuatu yang ada di dalam kedua kaki daripada daging. Maknanya kalau ada di kaki kita itu ketumbuhan-ketumbuhan dalam bentuk daging yang tumbuhkan. Tidak ada kalau tumbuh daging tak kaki. Selain kakinya elok. Kan ada satu-satu sebabnya kaki gauk kau kau kau. Kolesterol lebih kau kau kau. Benar-benar ini menjawabkan ada pertumbuhan. Ketumbuhan ada yang besar, ada yang kecil. Jadi ketumbuhan di kaki semuanya wajib dibasukkan. Apa saja yang ada di kaki. Ya daging, daging yang tumbuh. Ada Allah Tuhan, siapa tak boleh pakai kaki. Tumbuh daging tak kaki, tak pakai kaki tak boleh. Dan rumah, rumah ini bulu-bulu. Bulu-bulu kaki. Dan ceroh-ceroh yang ada pada keduanya kaki. Apa dia ceroh-ceroh? Nah, pecoh-pecoh. Ceroh-ceroh itu pecoh-pecoh. Nah, biasa tak pakai kaki dia pecoh. Pasal kita duduk jalan-jalan, dia kepanasan, kehausan. Menyebabkan tumi kaki mudah pecoh. Nah, jadi ceroh-ceroh maknanya pecoh-pecoh di ceroh kaki. Nah, maka wajibnya sampai air. Dan kaki yang berjalan-jalan, poh. Tak kaki yang berjalan-jalan. Nah, satu belah tapi dua belah kaki. Oh, enggak berjalan-jalan. Kanlah, betul. Nah, kanlah. Kanan tertik. Yang itu, yang itu tertik. Tertik-tertik ini bahasa Melayunya beratur. Haa, beratur yang dulu di dulu. Ya, kemudian di kemudian. Dia panggil tertik. Yang itu, yang itu tertik. Mendahulukan membasuh muka. Maka membasuh kedua tangan. Hingga kedua suku. Maknanya basuh muka dahulu. Sebelum basuh dua tangan. Haa, terpanggil tertik. Maka menyaku setengah kepala. Maka selepas basuh muka, dua tangan. Lepas dua tangan, satu kepala. Maka membasuh kedua kaki. Hingga mata kaki. Haa, terpanggil tertik lah. Haa, terpanggil tertik itu yang dulu didulukan. Jika, baik, dua masalah. Jika didahurukannya nyesal. Membasuh suatu anggota yang kemudian. Membasuh dia, dia suatu anggota. Dia basuh anggota yang kemudian. Haa, dia basuh itu. Haa, dahulu daripada suatu anggota yang dahulu. Contohnya macam-macam. Yang dahulunya muka. Tiba-tiba dibasuhnya tangan. Haa, kenapa itu? Maksudnya. Maksudnya, jika didahulukannya nyesal membasuh suatu anggota. Contohnya, bahasa tangan. Yang mana anggota tangan ini? Yang kemudian. Haa, dia ni anggota yang kemudian. Membasuh dia, dia suatu anggota. Jadi, didahuluk itu. Daripada anggota yang dahulu. Mana? Yang dahulunya anggota muka. Tiba-tiba dia basuh tangan dahulu. Sebelum muka. Yang desah uduknya. Dan semayanya tidak desah. Namik uduk semula, kena semayanya semula. Haa, kalau dia semayanya, kata yang begitu lah. Haa, dia tahu dah. Dia semayanya tidak desah. Jadi, jika didahulukannya nyesal membasuh anggota yang kiri daripada yang kanan. Contohnya, tangan kanan, tangan kiri. Tiba-tiba yang basuhnya kiri dahulu. Soh, uduknya nyesal. Soh, tak, tak, tak. Nah, kanan dulu, kiri, dulu. Tak mengapa. Ini dia panggil anggota yang sama. Nah, oleh kanan tangan ada dua belah. Dan semayanya soh. Haa, nak. Dia masuk tangan, masuk kiri dulu. Soh, tak, 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 tak. Tetapi, walaupun soh, Dia ada diperolehnya-nya seorang. Pala sunat. Mandau lup. Nah, haa, pala sunat. Pasal apa? Soh, oleh pala sunat. Haa, mandau lupkan kiri. Haa, tak, 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 tak. Dulu kiri, tak, 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 tak. Haa, jadilah kita ni. Nah, basuh. Kari ada dua. Kaki ada dua belah. Mana dulu dia sunat? Kanan dulu. Sunat basuh tangan kanan. Kemudian basuh tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Tiba-tiba dia basuh kiri dulu, baru kanan. Soh, tak ada apa-apa. Cuma, tak dapat kelebihan sunat. Haa, sunat-sunat wuduk, menjauh dulu dia kanan. Dan jikalau dibasuh. Jikalau dibasuh ampak orang akan ampak anggota. Anggota orang yang mengambil air semaya. Dibasuh-ibasuh empak orang itu dengan bersamaan seampak-ampaknya yang ampak orang. Haa, soh tadi dia. Haa, katalah si mamak nak ambil udu. Maka dia panggil empat orang yang perlu basuh. Dia panggil salah, dia kata salah kau basuh muka aku kan. Haa, dah. Haa, ni kata ni orang yang nama mamak ni. Dia panggil salah, awak basuh muka saya. Haa, Yusuf, awak basuh tanya saya. Daik, awak sepuk paruh. Haa, semangat, awak basuh aku. Empat orang. Haa. Masalah nak Yusuf raih semangat. Empat orang. Empat orang ni tukar masing-masing. Orang ni basuh buku. Orang ni basuh tanya. Orang ni sapuh palo. Orang ni sapuh basuh kaki. Empat orang. Jadi empat orang ni basuhnya bersamaan. Lakuannya bersamaan. Empat orang ni dia ready. Jadi mamak ni orang-orang ambil udu. Satu, dua, tiga. Pum. Empat orang. Soal ni setuk. Bukan, 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 bukan. Satu setuk. Lain. Allah selalu kong-kong-kong-kong-kong-kong. Sekarang itu, buk-kong-kong-kong-kong. Satu, buk-kong-kong-kong. Satu, buk-kong-kong-kong. Masa yang sama. Haa, misalnya. Apa ukur? Soh, betul. Jawabannya. Maka tiada lah terangkat hadasnya orang itu orang yang ambil udu. Tuh, mamak tu. Tuan punya udu ni. Malaikai yang terangkatnya, malaikai yang jadi hadas yang pada mukanya orang yang ambil udu. Jadi muko sahaja, Yusuf. Jadi, apa ni? Saleh, basuh, muko. Yusuf, basuh, dani. Nah, Zaid, rapuh, paluh. Semangat, basuh, katil. Empat orang ni serendok. Maka Yusuf, ni muko sahaja. Tangang, tangang, kena basuh. Kena semula. Pala, kena sapu semula. Haa, sebab tidak ada tertik muko tak pun. Sebab dia ada mula-mula. Jika ada berniat, kerana tiada diperoleh tertik. Kenapa tidak jadi? Kerana tak ada tertik. Belum muko selesai, angin dah masuk. Tak ada. Haa, kepala yang melihat kan? Berbeza, kali kita terjung dalam sungai. Itu lain bicara. Nah, kita ketum. Lung, gelar, kita punya. Bum, timbul, beres. Nah, walaupun aku serendok, tapi sok. Haa, sebab air sungai ini, dia mengalir dengan cepat. Dia kacau basuh, lama tak kacau kan. Haa, dia tinggi sungai, dia punya. Dia timbul saja. Haa, niat menguduk, dia beres. Haa, sebab jalan sungai, ada tertik dengan sendiri. Sebab air itu mengalir begitu cepat. Ada pemperbuat yang anisioning. Jangan-jangan, tangan sudah rata, muka belum rata. Haa, sebab itu tidak sok. Haa, jadi, kena ada tertik. Haa, apa boleh? Kau suruh orang yang rasa muka. Kudit. Aku kita malah nak basuh sendiri. Haa, kita ada kawan rapat. Pak, wawak dulu yang rasa muka saya. Saya nak relaksin. Haa, boleh? Nah. Tapi, pada kurang. Haa, nak pada banyak, basuhlah sendiri. Kecuali kita khusurlah. Haa, ada khusur nak mengambil air semaya. Waqamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haa, selamat menikmati.